jadi spring DXR itu masing-masing spring antara spring 1 dengan spring yang lainnya itu karakternya beda-beda gitu kayak gitu ini saya bikin karakter dia masih enak lama si ringan masih ringan tapi juga bertenaga Assalamualaikum Bro jumpa lagi dengan saya XTR Jumperstore video kali ini saya ingin ini mencoba unit Tech9 ini ini unit ini masih untuk body masih asli ya masih asli bawaan pabrik untuk bodinya sengaja enggak saya perkuat ini saya ingin hanya ingin ini ya ingin mencoba spring terbaru bayi XTR di unit Tech9 nanti kita coba dapat berapa fpsnya dengan BB 0,20 untuk inbarnya ini saya sudah pakai indar custom ya indar metal kemudian untuk piston ini saya pakai piston VPC dan untuk springnya saya pakai spring terbaru bayi XTR ini sengaja saya coba di bodi Tech9 yang tanpa diperkuat seperti apa hanya nanti untuk kedepannya itu sebaiknya diperkuat ya bukan 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 berarti fast kita pakai spring upgrade tanpa diperkuat bodi itu jangan jadi lebih baik diperkuat supaya lebih aman Oke untuk mempersingkat waktu langsung saja saya coba tes perununya dengan BB 0,20 kemudian ini nanti saya saya bongkar ya saya bongkar saya ingin kasih tahu spring apa yang terbaru dari XTR yang pasti springnya cool premium ya Oke bentar saya isi BB nya dulu kita coba sampai 10 kali shoot ya oke 10 butir oke sudah saya isi 10 butir 0,20 sekarang kita coba tes perununya berapa dapatnya fps dengan spring terbaru by XTR jadi karakter spring ini selain itu powernya juga mantep kau kangannya juga ringan tuh jadi seperti itu set pertama dapat di 384 0,20 set kedua 383 set ketiga 384 set keempat kena bodi 386 set keempat 37 382 8381 suaranya ngeri ya bro suaranya ngeri ngeri 384 384 set keempat 384 set keempat 384 set keempat 383 sepertinya masih ada sisa 1 375 oke habis jadi untuk dapatnya fps jadi untuk dapatnya fps jadi untuk dapatnya fps di ini ya bro sudah mantep lah dengan tarikannya ringan terus kemudian tenaganya juga dapat sekarang saya bongkar ya bro jenisnya jadi nanti spring apa yang saya pakai biar teman-teman pada tahu semuanya bro-bro semua pada tahu dan misalkan mau order springnya aja sudah bisa ntar dibikin linknya ini eksperimen by XR terbaru ya saya buka dulu mohon maafin agak lama ya bukanya karena bautnya juga banyak banget bautnya ini jadi ini sengaja enggak saya berkuat bodinya karena apa karena saya ingin mencoba seperti apa spring ini terbaru saya maksudnya dipakai di body standaran gimana gitu ternyata masih enak-enak aja cuman untuk jaga-jaga sebaiknya itu diperkuat bro seperti itu tapi kalau misalkan jarang-jarang pakai piston standar ya seperti apa hasilnya kalau pakai piston standar kira-kira masih diperkuat ini pure unit masih standar hanya saya konversi di inbar kemudian pistonnya saya pakai tvc kayak gitu ntar next kapan-kapan saya coba di ini ya saya coba di piston standar ya seperti apa hasilnya kalau pakai piston standar kira-kira masih kuat enggak Oh ya satu lagi ini untuk se-sirset dan trackernya masih bawaan asli unit jadi enggak saya papain nggak saya perkuat nggak saya pakai di kolom premium ini panjangnya cuman 12.5 cm bro Hai panjangnya dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua 12,5 cm terlihat ya 12.5 cm kemudian ketebalannya pakai 1,5 anggapannya dibulatkan 1,5 untuk ketebalan dan untuk tarikannya juga masih enak masih endeng ya masih endeng karena ini kita prosesnya juga beda memang dibikin karakter jadi spring DXR itu masing-masing spring antara spring 1 dengan spring spring yang lain ya itu karakternya beda-beda nih kayak gitu ini saya bikin karakter dia masih enak masih ringan masih ringan tapi juga bertenaga jadi seperti itu ini pistonnya saya sengaja pakai piston PVC ya pakai piston PVC jadi untuk unit Teknen ini ini saya coba hanya seperti ini tuh ini tanpa ada perkuatan ya sengaja enggak saya perkuat terus kemudian ini juga masih masih dibuat pabrik dan aman ini cuman untuk gede untuk pemakaian jangka panjang sebaiknya diperkuat ya kayak gitu jadi ini saya hanya mereview spring terbaru by XDR jadi misalkan ada yang bro semua butuh springnya aja mau eksperimen kita eksperimen sendiri dirumah monggo bisa diorder by link XDR Oke mungkin sekian dulu dari saya ntar ketika kita sambung lagi ketika ada progres-progres terbaru by XDR ya progres terbaru XDR nanti kita hidupkan tutorialnya Oke mungkin sekian dulu terima kasih sebelumnya tuner Indonesia semuanya top salam hormat dari saya XDR Timberstore sukses selalu Assalamualaikum terima kasih atas dukunganom terima kasih atas dukungan Hold'Nam